selamat menikmati ini kan kita pernah bahas jantan ya sekarang mungkin saya akan coba tanya pengalaman jeneng kan soal betina hu sebenarnya betina konslet itu awalnya mulai dari betina faktor dulu atau pasti dari betina faktor mungkin tiba-tiba emang keluar karakter konsletnya enggak pertamanya dari betina faktor dulu terus jadi tahapannya mulai dari faktor kemudian gacor baru ke konslet kalau betina punya ku rata-rata kayak gitu semakin dia gacor semakin bocor dengan birahi yang tinggi nanti nada minor keluar dengan sendirinya nada minor keluar dengan sendirinya dengan sendirinya tanpa ada remas tahapannya kita harus mengetahui mulai dari faktor itu yang seperti apa burung tipikal gacor itu seperti apa orang biasanya yang masih agak susah membedakan itu kalau udah posisi gacor baru gacor disangkanya udah konslet karena burung tipikal gacor itu pasti sama-sama jedanya rapet tipikal gacor itu turkelnya gitu dan burung sudah cuek udah enggak nge-fake udah enggak keluar piknya tapi itu belum masuk kriteria konslet terus kalau udah mulai gacor semakin gacor semakin gacor dengan birahi yang tinggi masih kita tinggiin terus pakannya nanti mulai keluar nada-nada minor awalnya itu jadi nada-nada minor yang keluar itu kayak suara burung baik jantan maupun betina kayak fase saat dia kepengen melakukan kawin jadi ada suara kayak ketat-ketat-ketat-ketat-ketat-ketat-ketat-ketat-ketat-ketat-ketat itu bakat awalnya keluar dari situ dari nada-nada itu nah orang kan bingung mas kita kencengin apal enggak malah keluar facturnya karena kalau burung kencengin pasti nge-fake 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 ada kendala yang Kendala yang orang-orang belum menemukan solusinya Jadi walaupun kita dengan settingan tinggi Tapi burung birahi kawin seperti bebeknya tidak keluar Cuma birahi kawin yang dikeluarkan dengan cara bunyi-bunyi Biasanya sama saya diredam dengan cara pola mandi Pola mandi dan EF-nya EF-nya saya kasih timun biasanya Ada yang tidak kasih timun, bahkan ada yang non-EF Proses mandinya biasanya saya buat sehari itu bisa 3-4 kali 3-4 kali? Penjemurannya juga kalau menurut saya cukup ekstrim Karena penjemuran kita pacu Itu penjemuran kurang lebih dari jam 7 Bisa sampai sekitar setengah 11 Bahkan sampai jam 11 siang Itu betina? Betina Jadi burung harinya di ruangan sendiri Kemudian sama kita dikeluarin kurang lebih jam 7 ya mas Kurang lebih jam 7 kita mandiin semprot sampai kuyuk Itu selama proses penjemuran tetap ada pakan dan minumnya Jangan dilepas Dijemur kurang lebih sampai jam 9 Burung kita angin-anginkan Burung kita angin-anginkan Burung kita angin bentar lagi baru masuk ke dalam rumah Oke Habis itu nanti sore kita keluarkan lagi kita mandiin kuyuk lagi Itu kalau mandi 3 kali udah cukup Berarti mandi jam 7 jam 9 Terus habis selesai jemur itu tadi Kalau keempat kalinya sama sore-sore tadi Tidak perlu mandi malam Biasanya burung yang mandi malam Kalau saya apalagi burung factor Burungnya agak ngedrop Agak ngedrop Walaupun tidak menentu kemungkinan Kemungkinan emang ada beberapa burung Yang karakternya lebih enak Kalau diredam birahinya dengan cara mandi malam Tapi saya sendiri pribadi Proses mandi malam Hanya untuk menurunkan birahi burung Untuk tipikal burung yang main factor Main factor Ini kan kita berbicara betina Betina factor ke konslet ya Itu biasanya proses menjadi konsletnya itu setelah apa? Proses menjadi konslet Setelah dia mengeluarkan bunyi-bunyian Nada minor bagi ini Kayak burung mau kawin itu Nanti lama-lama pasti bisa membunyi Semakin seiringnya waktu Yang tadinya lagu masih standar Dengan tipikal gacoknya Lama-kelamaan nadanya itu mulai ke minor Minor-minor Akhirnya keluar Istilahnya aku bilang keluar selane Selane seperti ciri khas khusus Itu sebelum dia ngekek Biasanya yuk Kayak burung ngecap-ngecap Ngecap-ngecap Balik badan juga bisa Ada yang cuma ngesek goyang badan juga bisa Itu berarti Keluar nada Keluar seperti itu berarti dengan sendirinya? Seiringnya waktu Seiringnya proses Prosesnya seperti yang tadi saya jelaskan Ibaratnya kan burung itu sudah Sudah punya kriteria yang menuju ke konslet Terus setelah itu Rawatannya gimana? Kalau untuk rawatannya Sampai benar-benar dia konslet Rawatannya masih sama Nah kecuali kalau dia nanti Sudah benar-benar kita Fonis istilah Wah ini sudah konslet ini Nah itu sudah beda rawatan lagi Beda rawatan Kita cari settingan Buat mengunciin Minornya itu tadi Salah satunya gimana? Salah satunya Pake apa? Saya Saya Istilahnya Di betina Ada teman dari dulu Yang istilahnya selalu Buat sharing sama saya Dari Solo Saya sharing sama beliau Mulai dari dulu Kurang lebih Dua tahunan Atau bahkan Tiga tahunan yang lalu Ada dengan Sistem cara Dikasih Burung Lovet Loloan Oh Paut Loloan Ya jadi Betina yang usianya sudah Mapan Kita masukin Jadi caranya gini Pak Pak sangat kotak Ya benar Kita masukin dulu Loloannya Satu atau dua Nggak usah terlalu banyak Maksimal dua aja Baru Betinanya kita masukin Mau nggak dia ngelolok Itu tujuannya Buat meredam Birahidia Biasanya Kalau burung yang Dengan sistem loloan Itu cocok Walaupun Setelah ngelolok Di sanggah kotak Dia akan Kembali gacor Dengan nada minornya Tadi Dengan konsletnya Itu tadi Tapi kalau Kesibukannya Cuma ngelolok Ngelolok aja Nada minornya Konsletnya Nggak keluar Kita cari solusi lain Bisa kita untul Dengan paut Tapi yang udah Lepas lolok Lepas lolok Untuk mendampingi aja Mendampingi aja Itu bisa Terus kemudian Diuntung Sama-sama Betina Pakai sangat bulat Itu juga bisa Ada lagi Yang sampai Harus Dikawinkan Dengan Loh bejantan Kalau yang dikawinkan Dengan loh bejantan Biasanya Dia ke titik Benet-benet Titik gacornya Itu setelah Si betina Mengeluarkan Telornya Jadi kayak Kita netak burung Itu mas Kita jemputin Pakai jantan Nunggu betinanya Nelol keluar Telornya Kita ambil Kita buang Atau dibabungin Ke yang lain Habis itu Betinanya Dimasukin Ke sanggah gula Coba kita single Kurang lebih Sampai semingguan Oh gitu Seperti apa Perkembangannya Kalau memang cocok Memang istilahnya Treatment itu Bagus Pasti nanti Burung itu Akan gacor Sepanjang waktu Entah pagi Siang Sore Bahkan bisa sampai malam Posisi Burung tetap Akan gacor Dengan jeda rapat Dengan Ada Ada karakternya Ada selai Ada selai tadi Berarti Dari tiga metode Tiga tadi ya Tiga metode Yang jenengan Sampaikan Yang sudah Jenengan Praktikan Mungkin Yang saya sudah Praktikan Tiga-tiganya Sudah saya Praktikan Beda burung Beda kemauan Juga Punya saya Sekarang Ada yang Di rumah Itu pakai Sistem Loloan Betina Eh Loloan Paut Yang masih Loloan Itu ada Terus Kemarin Yang habis laku Itu jodohan Pakai jantan Jodohan Pakai jantan Setelah Biar meleng Wah Tambah gila Bacoknya tambah Enak Ada Dulu ada Yang sudah dijual Cuma sistemnya Ditempel aja Enggak Enggak Apa mas Enggak satu Sangkar Jadi ini Sangkar Playernya Playernya Ini Sangkar Untulannya Sama-sama Bedina Digantung Di satu Di satu Ruangan Tapi sangkarnya Nempel Gini Oh gitu Buat nemenin Selalu Seperti itu Selalu Seperti itu Berarti Kalau buat Di lapangan Di bawah Ke lapangan Cuma Playernya Aja Yang 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 Untulnya Tinggal Di rumah Tinggal Di rumah Itu ada Yang Seperti itu Banyak Mas Metode Untuk Mencari Maunya Betina Jadi Kalau Soal Metode Loloan Soal Metode Harus Dikawinkan Sama Jantan Itu Sebenarnya Udah Lama Udah Lama Dulu Yang Bener-bener Sebelum Saya Menerapkan Itu Yang Pakai Sistem Loloan Dan Jadi Itu Lobet Punya Mahindra Yang Namanya Bonci Bonci Itu Dulu Punya Mahindra Kurang lebih 2017 Atau 2018 Itu Dikasih Emang Loloan Dia Meloloh Meloloh Ke Paut Loloan Dari Tiga Metode Yang Jangan Sampaikan Tadi Ya Itu Tentunya Ada Plus Minus Yang Mungkin Yang Paling Enak Misal Jangan Ngasih Saran Sebenarnya Sebenarnya Sama Aja Seperti Jantan Harus Dipasangkan Kalau Jantan Dipasangkan Betina Betina Ya Harus Dipasangkan Jantan Begitu Nanti Kalau Birahinya Sudah Mulai Naik Faktor Keluar Lagi Biasalah Kita Mainan Loh Konselet Betina Saat Dia Tidak Kondisi Faktor Keluar Itu Amat Sangat Wajar Amat Sangat Wajar Biasanya Karena Birahinya Naik Kemudian Kalau Birahinya Naik Itu Kalau Yang Sistem Pasangan Kita Masukin Lagi Ke Jantannya Buah Dikawin Lagi Buah Dikawin Lagi Nanti Setelah Birahinya Sudah Agak Turun Pasti Konselet Keluar Lagi Rata Rata Seperti Itu Enaknya Kalau Dijuduhin Sama Jantan Jantannya Kalau Lolan Kita Agak Ribet Ganti Ganti Terus Terus Bahkan Ada Tipikal Burung Yang Biasa Meloloh Warna Tertentu Dikasih Lolan Warna Tertentu Enggak Mau Keluar Konselet Juga Ada Juga Ada Oke Tapi Kalau Enggak Salah Saya Pernah Mendengar Ya Itu Kan Kalau Betina Itu Ada Fase Istirahat Itu Fase Istirahat Sebenarnya Kalau Saya Mengatakan Ya Kayak Masa Trouble Dia Masa Trouble Dia Kalau Yang Sistem Pasangan Pasti Mengalami Masa Trouble Ketika Si Betina Itu Mau Nelor Dan Pasca Dia Nelor Baru Banget Nelor Pasti Dia Trouble Tapi Setelah Satu Minggu Setelah Nelor Dia Kembali Ke Top Perform Bukan Dia Fase Istirahat Tapi Burungnya Yang Lagi Kondisi Itu Dari Makanya Betina Istirahat Orang Orang Bidang Settingannya Susah Itu Orang Orang Males Niatin Betina Koncret Karena Amat Sangat Detail Ketimbang Jantan Tapi Kadang Kayak yang jenengan Juga tertarik Tahu Iya Tertarik Tertarik Juga Di Betina Ada Beberan Kalau Buat Sekarang Saya Di rumah Ada Dua Betina Koncret Dengan Sistem Apa Kalau Yang Satu Dengan Sistem Ngeloloh Taut Kalau Yang Satunya Lagi Tak Cari Solusinya Enaknya Dimana Kalau Yang Buat Sekarang Yang Di Sistem Loloh Paut Setiap Tak Cabut Dari Loloan Paut Itu Tak Masuk Sanggak Bulat Di Rumah Sudah Bunyi Kurang Lebih Selama 15 Menit Sudah Benar Benar Ngedur Bunyi Dengan Jeddah Paling Satu Sampai Lima Detik An Sudah Tarik Lagi Yang Itu Warna Lutino Yang Satunya Ijo Muka Merah Itu Lagi Tak Cari Enaknya Sampai Sekarang Belum Tak Kasih Metode Apapun Masih Posisi Single Masih Posisi Single Oke Tadi Itu Cerita Sekilas Tentang Om Adi BRC Tentang Metode Bagaimana Memproses Memproses Burung Betina Konslet Dengan Tiga Metode Nanti Untuk Realnya Mudah Mudah Nanti Minggu Minggu Ini Saya Bisa Soan Ke Om Adi Jadi Bisa Real Oh Ini Metode Yang Paut Loloan Ini Yang Paut Dengan Metode Paut Loloan Ada Beberapa Ada Yang Modelnya Pake Sangat Bulet Dikasih Susu Atau Belodok Ada Ada Yang Bahkan Cuma Di Sangat Bulet Dikasih Apa Kaut Loloan Yang Mulai Bisa Nagrin Juga Ada Macem Macem Oke Dan Sekali Lagi Jangan Lupa Om Adi Juga Punya Channel Namanya Adi Dan Irvan PRC Nanti Bisa Disubscribe Channelnya Beliau Insya Allah Ada Ilmu Yang Bisa Diserap Oke Terima Kasih Yau Terima Sama 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 Sama